Tris itu tiba-tiba menghilang, dia melihat pemandangan yang sepi, yang terdengar hanya bunyi burung dan binatang-binatang hutang Semakin, semakin takut hatinya, seperti apa, dimana tempatnya semakin penuh tanatannya Banyak ada makhluk-makhluk yang gentayangan dipimpin oleh sesosok wanita yang beramut birang Badannya pontang poleng-poleng yang berisi warna merah hitam dan putih Sepertinya ada sesuatu yang dikemanukan, ya pun semakin, semakin badannya Setelah itu, barulah ia sadar bahwa ia bukan berada dimana tetapi tertidur Lalu nonton disini saja ya, ada cerita menarik dan beranimasi Sangat aktudit, ayo saksikan, jangan berbana-bana Pada suatu hari, seorang laki-laki parubaya, ia bernama Imolo Ia memang bekerja mencari rumput untuk pakan ternak Ia berkeliling mencari rumput terbaik setiap hari untuk hewan-hewannya Namun, keanehan terjadi di suatu tempat Entah dari mana datangnya Emun dan awan menyelimuti Ia pun mencium bau yang sangat enak Masakan-masakan yang ia suka Ia juga mendengar bunyi-bunyian Seperti bunyi cetabuhan gong Dan musik-musik angklung yang sangat nyayat hati Terkadang juga ada Orang-orang seperti ramai bercakap Ia abaikan begitu saja Sambil menghilangkan dan mengusir rasa takutnya Mungkin ia merasa berharusi-harusi Begitu pikirnya Ia kemudian pulang Membawa rumput yang ia telah dapat pada hari itu Ia pun menelusuri jalan-jalan setapak yang penuh dengan pepohonan Namun, anehnya Ia melihat sekilas ada bayangan wanita Ia pun menaruh rumputnya Ia menelusuri apakah ia mimpi atau bagaimana Akhirnya ia mengikuti bayangan itu Tanpa sadar Ia telah memasuki sebuah hutan Yang ada di pinggir desa Yang semakin masuk saja ke dalam Ia terus melakukannya Dan mencari kemana arah wanita itu Sepertinya hilang rasa takutnya Wah, betul saja Akhirnya ia pun bertemu dengan wanita itu Rambutnya birang dan wajahnya ayu Tak sedikit pun kata-kata yang keluar dari mulutnya Ia mengikuti saja Apa sebenarnya yang terjadi Ia mengikuti Akhirnya ia masuk ke dalam Rumpun bambu Yang ada di tempat itu Dan apa yang terjadi Ternyata ia sangat terkejut Gadis itu tiba-tiba menghilang Dia melihat pemandangan yang sepi Yang terdengar hanya bunyi burung Dan binatang-binatang takutan Semakin, semakin takut hatinya Sepertinya kita berada di mana Dia tidak bisa berkata Sepatah pun Tapi tiba-tiba Pemandangan berubah di depan Banyak orang lalu lalang Ada yang naik sepeda Ada juga dagang yang dilihatnya Dagang itu biasa saja Memperjual belikan dagangannya Tapi tidak ada satu pun yang menyapa dirinya Ada juga yang menjajahkan Buah-buahan Imolo Bertanya dalam hati Hanya saja Dia berpikir sendiri Dan semakin kaget ketika melihat orang-orang lewat Tanpa kepala Merining Bulu kuduknya Ada juga yang keluar darah Mengucur dari kepalanya Tetapi anehnya mereka bisa bergerak Ya seperti dalam mimpi Aku sedang ada di mana ini Begitu pikirnya Pertanyaan demi pertanyaan muncul di hatinya Terlebih setelah ada segerombolan Makhluk-makhluk hitam Yang bergerak-gerak Ada juga yang seperti tengkorak yang dia lihat Aneh sekali Di mana aku berada begitu pikirnya Segerombolan makhluk-makhluk hitam Ada yang seperti berdaster Kayaknya jadar Dia pun semakin takut Semakin aneh saja disini Begitu pikirnya Wah Ada juga keranyang yang berjalan sendiri Dan pada orangnya Sepertinya keranyang itu terbang Entah seperti apa Entah di mana Dia kurang paham Kembali ya lihat Seperti pertama kali ya masuk Melihat dagang Yang pertama ya lihat Makhluk aneh Dan semakin aneh Mulai bermunculan lagi Semakin menumpuk pertanyaan dalam hatinya Dia pun mengintip di suatu Di sebuah goa banyak sekali Terdengar bunyi-bunyi yang aneh dan seram Muncul kepala-kepala Lagi-lagi bergelipat bayangan Menggelipat ada yang juga berjalan terbang Ada yang seperti orang-orang yang sedang memuja sesuatu Kepalanya lagi berubah Ada yang jalan yang mesot Entah apa Dari mana Aku ini Semakin banyak akhirnya Dekat-dekat di dalam hatinya Dia menyaksikan dalam hidupnya Hanya hari ini Dia belum pernah merasakan Seperti apa Dimana tempatnya Semakin penuh daratanya Banyak ada makhluk-makhluk Yang gendayangan Dipimpin oleh sesosok Wanita yang beraput birang Badannya pontang Poleng-poleng Yang berisi warna merah hitam dan putih Sepertinya ada sesuatu yang dikemanukan Ia pun semakin Semakin bertamah takutnya Dimolog pada waktu itu Sepertinya hutan ini sangat istis Begitu pikirnya Ia kemudian Mengendalikan dirinya dari balik pohon Bergetar kakinya Dan tenyuk jantungnya Berdetak keras Dan dingin Namun tiba-tiba Dia sadar Bahwa Dia tertidur di tepi jurang Di sebuah Di bawah air terjun Dia tidak tahu Kedinginan adanya Setelah itu Barulah dia sadar Bahwa Dia bukan berada di mana Tetapi berkidur Di atas batu Di sebuah air terjun Ia pun bergegas Untuk berdua Akhirnya dibawalah Rumput yang ia telah peroleh Ia akan ceritakan Keanehan-keanehan ini Yang memang pernah ada Yang ia rasakan Ia bukan berbimpi Inilah yang disebut Dengan Tempatnya Rumah Weng Sambung Terima kasih telah menonton